hai oke teman-teman jumpa lagi di channel saya di channel YouTube Mas Tupik ya jadi di video kali ini teman-teman kita dapat servisan ini dari Pak petani ya Pak petani request katanya senter kepala ini cepat habis gitu ya sebenarnya saya sudah saya saranin ya untuk ganti baterai yang original gitu ya tapi harganya kan mahal ya baterai yang original itu harganya mahal ya sekitar 50ribuan sebiji ini kebetulan untuk senternya ini ada dua baterai kemungkinan kalau kita ganti baterai yang baru yang original itu akan memakan bahwa biaya yang cukup banyak gitu ya kebetulan apa petani ini punya sebuah aki bekas gak pakai nah gitu Aki motor ya biasanya jadi peternya ini request katanya untuk supply nya ini untuk sumber dayanya itu dari aki gitu katanya akhirnya nanti minta digendong nah digendong aja gitu ya Oke jadi tak turutin pria apa kemauannya Pak petani gitu ya sesuai dengan di question nya ini nanti eh baterainya ini akan saya copot ya jadi untuk sumbernya nanti dari aki nah kebetulan ini untuk supply nya itu 3,7 jadi tanda dari aki itu sekitar 12 volt jadi nanti saya akan turunin menggunakan modul step-down seperti ini teman-teman Oke pertama yang akan saya lakukan ya ini kita akan coba dulu untuk baterainya kemudian kita akan cek teman-teman ya kita cek untuk baterainya ini berapa volt gitu ya jadi nanti kita akan turunin untuk tegangannya sesuai dengan tegangan baterai tapi biasanya baterai ada 2860 ini ini sih tegangannya 3,7 volt kita cek aja ya untuk yang kaki minus ke kaki minus dan pesik kaki plus tegangannya 2,5 volt Oke ini untuk step-down nya ini step-down bekas ini enggak tahu nyala apa enggak kita ya kita coba aja untuk baterai tadi baterainya di sebelah sini ya kita butuh kabel pendek aja kabel saya pakai kabel ini guys ini kabel pendek aja ya enggak usah panjang-panjang ini kita kabelnya kita kopas dulu seperti ini nah jadi pak petani itu biasanya sering ke sawah itu malem-malem guys jadi di tempat saya itu itu banyak petani bawang merah gitu ya biasanya petani itu nyiram bawang itu waktu malam hari gitu jadi waktu-waktu sekitar enam jam senter itu harus hidup nah kebanyakan senter yang dibeli pak petani itu tiga jam sudah mati itu ya untuk senternya jadi pak petani mintanya kalau bisa senternya ini nyalanya lama banget gitu ya Oke kita ambil dulu untuk kabelnya ini kabelnya nanti saya akan keluarin jadi nanti ini di bor lewat sini ini kabelnya saya bikin panjang karena nanti ini untuk akinya itu digendong gitu ya jadi akinya nanti akinya itu pakai aki motor seperti ini nah ini nanti dibuatkan wadah sama kayak atas modelnya kayak atas gitu nanti digendong gitu kita akan kupas dulu untuk kabelnya sebelum saya masukin ke sini ini untuk step-downnya kita harus setting dulu ya ketiga volt 3,2 itu bisa ataupun 3,7 ya sesuai dengan baterainya di seperti itu ini untuk kabelnya kita kasih timah dulu ya ini untuk kameranya ini agak miring kita pasang dulu oke seperti ini ini input jadi nanti ini kita sambungin ke aki ya yang tadi kita kupas dulu untuk kabelnya ini kita butuh capit buaya ya capit buaya seperti ini ini biar mudah masangnya capit buayanya kita taruh di sebelah sini kemudian kita kasih timah untuk capit buayanya jangan lupa dimasukin karena kebanyakan teman-teman itu untuk pasang soket seperti ini itu lupa gitu ya masukin kabel atau soketnya gitu ya nah yang merah ke yang merah yang kabel yang hitam yang ke kabel yang hitam nah ini lupa ya ya hampir aja lupa oke selanjutnya kita sambungin dulu kaki untuk ngecek step-downnya apakah step-downnya masih berfungsi karena ini step-down bekas ya step-down step apa step-down ya 78 bukan 78 tapi LM2596 masih berfungsi ya sinyal kita setting dulu untuk tegangannya di 3,7 ya 3,7 volt kita cek kita pakai avu 5 volt ya 5 volt kita turunin dulu untuk tegangannya di 3,5 ya 3,2 volt 3,1 oke 3,2 oke 3,2 kita coba 3,2 dulu nanti kalau nyalanya terang yaudah pakai 3,2 tapi kalau misalkan nyalanya agak redup nanti kita pakai tegangan 3,5 ini kita coba dulu seperti ini karena kita akan buat lubang dulu di sebelah sini senternya ini yang bagian atas pak petaninya minta kabelnya dilewatin atas aja ya kita ya oke selanjutnya kita mulai seperti ini teman teman keluarin kabelnya ini biar gak ketarik ya seperti ini selanjutnya kita pasang lagi untuk step-down nya ini kita pakai lipatkan kita pasang lagi di bagian input ya oke kurang lagi seperti ini selanjutnya kita kasih lem bakar sebelumnya kita pasang ke kabel outputnya dulu untuk kabel output kita pakai kabel yang pendek tadi kita sudah motong ya nah ini ya pakai kabel ini oke kita pasang dulu ini ke plus oke jadi seperti ini ya merah ke B plus baterai plus yang hitam ke baterai yang minus nah selanjutnya kita pasang untuk step-down nya selanjutnya kita pasang untuk step-down nya oke seperti ini kemudian tinggal di lem bakar nampaknya kurang panjang kita tambah dulu kepanjangannya lem bakarnya belum panas ini untuk lemnya ini alatnya dari crisbo oke kita tunggu sampai kering dulu disini kita tes ya ini jadi sudah gak pake aki lagi teman teman ya sudah gak pake maksudnya gak pake baterai ya udah gak pake baterai lagi inputnya dari aki ya oke ini kita tes kita tes sekarang kita tes sudah nyala sudah nyala ya terang banget ya ini setan banyak kurang gak bisa gitu ya terima kasih telah menikmati Oke Ini kalau misalnya masih gak bisa kita langsungin aja ya Kita langsungin aja Jadi nanti gak pake Jadi ini rangkaian bawah ini Kita gak pake gitu ya Oke Jadi Kita harus ganti ya Kita langsungkan saja Kalau gitu Kita langsung Kita langsungin aja ya Oke Kita langsung pas aja Kalau gitu Wah Kalau ini bener-bener terang ya Oke ini sudah berfungsi dengan baik ya Tinggal ditutup aja Seperti ini Dan kita serahkan kembali ke Pak petani Oke teman-teman Jadi seperti ini Jadi Untuk videonya sudah cukup sampai disini saja Jika teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa Klik tombol like Dan subscribe ya See you di next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like me Gak 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 Terima kasih.